Intro Acara ini disponsori oleh Baru Sari Mirasa Teri Pedas Semuanya Ini semuanya Yang perman Brady Demangan Sangkre Demangnya nanti Howl Demangan ini teroleh cabang-cabang Oh mendem karumangan, mendemnya mendem kahanan Mangan itu mendem? Mangan turun Oke, jadi itu istilahnya Pak ini mendeman Mendemangan sangra Pak, saya tadi kan apa? Ngobototir, ngobototir 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 Ngobotong 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 Oke, jadi hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol Dengan Terau tentang Tentang bagaimana sih Sebenarnya proses kain itu menjadi baju Melalui proses apa Saya bilang bahwa ada proses yang namanya coloring atau pewarnaan Seperti itu Pak Atau kalau itulahnya ada yang nyelup gitu ya Pak ya Pencelupan Pencelupan seperti itu Nah di tempat Bapak ini di Memang itu ada proses apa ini Pak Ini Ya sama Mas Ini pencelupan Oke Kain dari pabrik Dari grey dulu Oke Kemudian dicelup dulu Dibersihkan kainnya Oke Diwarna Nah setelah itu nanti Sisilahnya Ready for printing Ready for printing Siap untuk Di printing Atau di Dikasih motif motif seperti itu ya Pak ya Ini pelanggan saya banyak di pasar liwol Oh di pasar liwol Oh di pasar liwol Seperti ini Kan sebelumnya kan kain mentah itu Kain mentah Di loyo diperkirkan kainnya Oke Warna ini warna dasarnya Wah dasar yang putih itu Pak ya Ini di printing ini bentengnya Hmm Ini dasarnya ini Pak Ini dasarnya Bercara jenah Oke Berarti Pak Ayanto itu memang Fokusnya di Proses sebelum printing berarti Atau Pencelupannya 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 Jadi seperti itu Mirza Jadi ternyata Untuk menjadi warna dasar Itu perlu yang namanya Pencelupan Ataupun apa tadi Pewarnaan Seperti yang ada di kita ini Pak ya Ini berarti sudah matuh warna dasar ya Pak Sudah Ini warna dasar Warna dasar Ini kain jadi Kain jadi Kain jadi Kain jadi Kain itu kan masih grey abu-abu itu Hmm Kalau dari pabrik Makanya masih grey abu-abu Oh artinya Kenapa itu ada kanji Memang ada kanjinya Atau dimana itu Pak Proses tenun Mas Oh proses tenun Pabrik itu kan ada kanjinya Ada lidahnya Untuk mempermudah proses Oh Ternyata Kalau tidak dibersihkan Iya Itu dicelup tidak bisa Hmm Berarti di sini nanti ada proses Bagaimana untuk menghilangkan kanjinya itu Pak Ternyata Kekotoran-kotoran dari proses tenun Oke Ternyata itu bersih Ternyata baru di Printing di saluran itu Nontonnya gampang Oh Walaupun Walaupun ini tidak di Tidak di setrika Ya bisa Tapi cuma Ngerakalnya itu agak sulit Hmm Oke Seperti itu Pemirsa Coba nanti kita akan ikuti Pak Yanto Dari proses awal Kita nanti akan lihat bahan-bahannya Yang keluar dari pabrik itu seperti apa ya Kemudian nanti proses untuk pemisahnya seperti apa Kemudian yang ada di sini Pak Yang di belakang ini Proses apa ini Pak Ini sudah proses pencelupan Mas Proses pencelupan ini sudah Hmm Ini berarti requestnya Dari klien ya Klien Warnanya seperti ini Hmm Dari Senin, Orang, Selasa, Ijo Ya tergantung ordernya Mas Tergantung ordernya Kalau rapornya Kalau aku tidak pernah Ini orang Ini Pak Yanto Ini kamu lama Ya Kalau aku belum kan Karena mau Aku tidak Aku tidak akan menggendong Ini sangat besar Aku memburu gendong Baru Iya Iya Oke Pak Kemudian di sini kan digulung-gulung semacam ini Pak Satu gulung ini berapa meter biasanya ini Pak Ini yang kecil-kecil ini kan dua enak ya Oke Ini lima ratusan ini Gual Jadi satu lima ratusan ini maku Berarti dua ribu seribu ini berarti Seribu Oh Seribu meter Tera Seribu meter Tera Dan di sana ini Sedang ada proses apa ini Pak Di sana Pak Ini mau pencelupan Mau pencelupan Oke kita lihat di sana ya Oke Kemudian cara kerja alatnya ini gimana Pak Kira-kira Pak Ini Mas Kok berbunteran itu itu Kada di sini Manual Oh manual Tradisional ini Jadi nanti Proses masuk Masuk dulu aja Itu nanti digulung gitu Pak Oke Oh gampang-gampang oe Nah Kan kita lihat di sini biasa bagaimana untuk prosesnya secara manual itu Pak 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 Nah ini adalah proses untuk pencelupannya ya Pak Ya Katanya manual itu gimana ini Pak Ini jontel Oh Pakai tangan Pak Oh Terus megangnya Pak Nanti kan kelihatan juga Nanti kita lihat bersama-sama ini Waduh ini yang dibuat untuk nyelup ini apa Pak Air atau pewarna Warna ada Warna kain ya Ada apa namanya pewarna utama dan pecat pembantunya Oh ada pewarna utama dan juga cat pembantunya Oke Nanti orang mengrektor cok ya Pembantunya tadi Nanti warna juga cat pembantunya Warna juga ada pembantunya Jadi Hahaha Oke Kita lihat di sini mas-masnya berdua ini sedang Apa Mencampurkan antara cat gitu Pak ya Pewarna Pewarna Dan ubat pembantunya Dan ubat pembantunya Dicampur sel Dicampur dulu ya Pak ya Dari satu dulu Dimasukkan ke dalam alat ini Pak Ini kurang apa ini mas Ini kalau repotnya mas Ini kalau misalkan mas Ini kalau misalkan mas Ini kalau misalkan mas Ini kalau misalkan mas Oke Ini apa ini mas Ngapain ini mas Dicampur dimixer Oh dimixer dulu Wow Oh warnanya nih Jadi pembantunya pembantunya Dan warna Warna dicampur Oh Dan kita lihat Lirisan untuk mixernya pun juga ini sudah dimodif juga ya Pak ya Oh iya 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 Ini penemuan sebentarnya nih Pak ya Dulu yang buat juga di sini kan Pak ini Pak Hahaha Kangi Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ini luar biasa lah diriak Ini jadi mixernya itu dari pompa air Hahaha Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Nanti kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi ya Nanti seperti apa Akan kita lihat bersama-sama Ikut terus dalam mandra Lepas tuan terang Gagasso Acara ini disponsori oleh Baru Sarimi rasa teri pedas Terima kasih Terima kasih Terima kasih